Kapolda, Sulawesi Tengah mengatakan ada delapan pelaku pembunuhan satu keluarga di Kabupaten Sigi. Kedelapan orang ini diketahui masuk dalam daftar pencarian orang, kelompok teroris mujahid Indonesia Timur. Kapolda menjelaskan, kelompok orang tak dikenal itu mendatangi rumah warga untuk mengambil bahan makanan. Dari hasil olah TKP dan keterangan saksi, kelompok yang berjumlah sekitar delapan orang itu mirip dengan foto yang masuk dalam daftar pencarian orang di Poso. Salah satunya mirip dengan Ali Kalora, pemimpin kelompok mujahid Indonesia Timur di Poso. Satuan tugas operasi Tinombala pun diturunkan ke lokasi untuk menggelar ataupun mengejar kelompok itu. Pagi itu salah satu rumah didatangi oleh OTK, kurang lebih delapan orang. Lapan orang, kemudian dari OTK ini memasuki rumah luar belakang. Kemudian mengambil beras, kurang lebih 40 kilo. Setelah itu melakukan pengenayaan tanpa ada statement apa dan sebagainya. Kemudian pengenayaan menggunakan saat tajam dan mengakibatkan 4 orang saudara kita yaitu atas nama Almarhum Yasa, Tinu, Naka, dan Pedi. Mereka ini dianiaya sepertinya tidak berperimanusiaan dihadap kata-kata itu, sehingga menimbulkan 4 korban. Setelah itu, TK ini membakar beberapa rumah, kurang lebih ada 6 rumah. Setelah itu, polisi sudah mengantongi identitas para pelaku pembunuhan 4 warga di desa Lembotonga, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Polisi membenarkan para pelaku merupakan kelompok terorisme Mujahidin Indonesia Timur atau MIT, pimpinan Ali Kalora. Setelah mengantongi identitas para pelaku, Polri langsung berkoordinasi dengan TNI bekerjasama untuk mengejar para pelaku. Yang foto yang oleh tunjukkan oleh penyidik, ya tentunya dengan adanya berkata-kata saksi dengan foto, dan kemudian dari Mabet Polri ya, kita juga komunikasi dengan Mabet TNI, bahwa dikatukan ya, dari penyidik, Mabet Polri, Kolda, kemudian dari Polres Sigi, sudah akan kita tunjukkan untuk mengejar pelaku. Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, mengecam pembunuhan sadis di Sigi, Sulawesi Tengah. Komnas HAM meminta polisi menyelidiki dan juga mengusut tuntas kasus itu. Pihaknya juga meminta Presiden untuk menjamin rasa aman kepada seluruh warga terlebih di tengah pandemi seperti ini. Yang pertama, mengucapkan pila sungkawa yang sedang dalamnya untuk para korban dan keluarga korban. Yang kedua, Komnas HAM mengecam keras dan mengutuk tindakan kekerasan dan pembunuhan, serta perusahaan rumah ibadah dan juga rumah-rumah yang lainnya. Saya kira kekerasan dan pembunuhan yang sudah menewaskan empat orang keluarga, anggota keluarga, sudah menghilangkan hak mereka yang paling asasi, yaitu hak untuk hidup. Karenanya ini harus segera ditindak tegas. Untuk itu, Komnas HAM meminta kepada kepolisian Republik Indonesia untuk segera menyelidiki kasus tersebut, mengejar para pelakunya, dan kemudian memproses mereka semua di depan hukum untuk mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Yang kedua, Komnas HAM juga meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk menjamin rasa aman seluruh warga negara Indonesia, apalagi saat pandemi seperti sekarang ini, supaya mereka bisa beraktivitas seperti sedia kalah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!